Nah itu juga bisa kita lakukan di situ Dan setiap saat memang penambahan services itu Kita komunikasikan atau kita kolaborasikan Yang ada di Mindy Home tersebut Dan pelanggan juga bisa langsung apply Dengan oh saya tambah services Kedepan juga mungkin bisa Secara bertahap Saya hari ini memang pelanggan 10 MB Saya karena besok ada event besar Jadi ini dong 1 tera Tapi untuk 1 minggu Itu dimungkinkan Jadi komunikasi kita gak perlu Datang ya tolong saya nambah daya listrik Orang lebih kayak gitu Artinya benar-benar ke services tadi ya Dengan adanya aplikasi My Mindy Home ini Segala kebutuhan masyarakat yang Menyangkut dengan Layanan jasa Atau yang diberikan di Mindy Home Itu udah bisa didapatkan semua ya Pak Termasuk juga Tadi disampaikan oleh Mas Wichi juga Kemudian kita pengen tahu tagihan saya berapa sih Terus kemudian kan ada rinciannya Nah mungkin bisa dilihat Ada gak ini yang anomali Merasa saya kok tidak pakai Kok saya ditage disini Atau misalnya Saya kemarin Menambah servicesnya tertentu Itu terhitung bulan 6 Kok sudah ditage misalnya itu kan Tapi itu kan bisa transparan Coba-coba kita lihat Kapan si ininya Dan ini sama-sama bisa Date timenya itu Kita bisa sepakati Atau bisa sama-sama lihat itu sama Artinya ini untuk kepentingan pelanggan dan kepentingan telkom Dua-dua bisa menjadi satu dasar Begitu ya Pak ya Ketika kita memberikan layanan itu Kalau selama ini mungkin Wah kalau bukan dalam bentuk seperti ini Dalam bentuk tertulis Bisa saja terceceh dan sebagainya Kalau dengan ini Sudah jelas ada datanya Begitu ya Pak Ada rekodnya bahwa Anda Seperti ini Itu gak mungkin bisa Tapi semangatnya Kita sebagai penyelenggara services itu Kita ingin berikan sesuatu Kepada pelanggan kita Lebih nyaman Lebih simple Lebih efisien Dan sangat Apa ya Sangat agility lah Sangat Ya istilahnya Sangat gampang Untuk Melakukan servicesnya itu Kalau dari jumlah Pengguna atau yang Mendownload Menggunakan aplikasi ini Sejauh ini sudah Kalau kemarin Di Di balik papan Itu Saya sudah cek Kurang lebih Ada 23 ribu yang sudah download Di balik papan Sudah ya Pak 23 ribu Dan ini Ya itu tadi Peminsahnya Jadi bisa terpantau Setiap saat Meskipun untuk layanan Tetap saja Ada jam operasionalnya Begitu ya Pak Basically gini Sebenarnya Kalau kita services kita Itu 24 jam Tapi kalau Tadi saya bilang Kalau pelasa Mungkin pelasa telkom lah Bukanya sampai Jam 3 atau jam 4 Tapi sebenarnya Kalau disini kan 24 jam Dan kita Prinsipnya Kalau mohon maaf Pelanggan misalnya Aku datangin jam 12 malam Kita pun ready Dan teknisi kita memang 24 jam ready juga Jadi bukan Oh sorry Mohon maaf Jam 5 sore Sudah gak ada Jadi sebenarnya Teknisi kita ready Cuman kadang-kadang Kita kalau sudah di atas Jam 9 Atau jam 8 Kita harus konfirmasi Duduk ke pelanggan Apakah Mau diteruskan Sesuai dengan permintaan Atau memang Harus kita Postpun besok Tapi memang Ada pelanggan tertentu Yang memang Beliau ada jamnya Malam itu juga ada Disitu Dan besok mau pergi Luar kereta Kita datang Jam 11 malam Oke juga Gak ada masalah Ini bukti Komitmennya layannya Sampai seperti itu Jadi kalau Sekarang kantornya Itu 24 jam Ya cukup Disini tadi Ya betul In my hand Ini bisa sampai 24 jam Masih bisa Dan Untuk layanan-layanan Yang diberikan Seperti itu Apakah ada Biaya khusus Untuk layanan Atau untuk Service yang diberikan Terkait ini Ya sebenarnya Kalau Ini memang Tidak menyangkut Misalnya Oh saya butuh Layanan sekarang Adalah tipiknya basic Terus saya nambah ini Ya sebenarnya Dilayani ini Tidak nambah Cuman paket yang berikutnya Yang mau ditambahkan oleh pelanggan Itu yang nanti Akan masuk di pil Jadi untuk Untuk yang menyangkut Oh teknisi kita Harus install Tengah malam Gak ada pak Memang itu Tanggung jawab Sebagai penyelenggara Service Itu memang Idealnya tidak boleh Ada gangguan Kalau pelanggan minta Jendolumat malam Ya kita Komitmen Harus kita Tidak ada Tidak ada additional Service Apa Charge terkait dengan itu Jadi bentuk Transparansi Tadi yang juga Ditekankan Itu dari situs Sudah bisa kelihatan Komitmen Telkom Untuk memberikan Pelayanan terbaik Bagi Masyarakat Utama pelanggannya Ini salut Sekali kita Dengan Telkom Dengan My Indie Home Dan tadi saya berdoa Semoga Untuk layanan-layanan Yang lain ini Meniru ini tadi Bahwa Kalau ternyata ada My Indie Home Ada My-My yang lain My PLN My PDAM Ini tentu akan sangat Di Telkomsel juga ada My Telkomsel Sama dengan itu Isinya Beranggung film Mereka juga Dalam ngajak Gak usah kemana-mana Misalnya Masuk cuma mau komplain Misalnya Service tertentu Tidak nongol di itu Mesti harus datang ke Gerapa hari Atau di Pelasa Telkom Jadi Service Telkom Juga kalau mau datang ke Pelasa Telkom Juga bisa dilayanin Karena kita Segrup ya Tetapi cukup tadi Bahwa dengan gadget kita Ini ternyata Kalau bisa lebih mudah Bisa gampang Kenapa dipersulit Jadi gadget kita Lebih sakti Dibanding keris Mas Apalagi di suasana Ramadhan Gini ya Pak Jangan hanya Karena kerusakan Satu gangguan Tadi Terus gak terawai Tidak jadi terawai Wah jangan Hanya dengan Ini tadi Ternyata Bisa Terima kasih Ini Pak Joko Sudah memberikan Pemahaman kembali Saya senang Kalau Pak Joko Datang Terus membawa ilmu Kayak gini Ilmu bumi ya Karena minggu dulu Beberapa waktu lalu Datang Menjelaskan ke kita Soal pentingnya Instalasi kabel rumah Yang Nah ini sekarang lagi Main di home Nanti jangan rapo ya Pak Baik Pak Joko Terima kasih Sudah hadir Kita akan lanjutkan Perbincangan kita Di segmen terakhir Jadi anda jangan Pemana Masih di program Pesanian kita ini Di 007 Corner Hemat dan Jernih